Hai guys, baik lagi dengan gue Vian dan hari ini kita akan memainkan suatu game buatan anak bangsa yaitu Lola Bakery. Buat kalian yang gak tau tentang Lola Bakery, game Lola Bakery ini adalah game puzzle yang mengusung gameplay bergenre Match 3 atau yang kita kenal sebagai pasang 3 ya guys. Dimana kita bakalan punya beberapa gambar, kita pasangkan 3. Nah, game ini buatan dari MNC Games, diadopsi dari serial animasi Kiko yang ditayangkan setiap hari Minggu jam 9 di RCTI. Kalo misalnya kalian pengen coba main ini game, gue bakalan taruh linknya di deskripsi jadi jangan lupa untuk dicek ya guys. Dan kalian bisa main ini di Android maupun menggunakan iPhone alias ya Apple, kalian bisa download ini di Play Store dan App Store. Oke guys, ya guys. So, tanpa basa-basa lagi, let's get into the game. Nah, jadi gue udah beberapa kali mainin game ini ya guys. Sini kita juga udah fitur yaitu bikin-bikin toko kue. Dan disini gue punya satu toko kue yang pertama dan yang dapet secara default intinya. Kita ada kayak penghasilan per menit gitu ya namanya ya. Income per menit yaitu, gue gak tau nama mata uangnya apa disini ya. Ya, dan kita juga bisa nge-upgrade segala macem hal ini. Segala macem yang kita punya disini dengan misalnya kayak fryer, topping, dan segala macem. Disini gue udah upgrade berapa kali ya guys. Dan ketika kita nge-upgrade ini kita butuh voucher disini. Dan ya guys, kita coba upgrade dulu. Nah, ketika kita upgrade, income per menit kita bakalan naik terus guys. Dan ketika kita nanti udah punya cukup uang, kita bisa pake lagi untuk nge-upgrade hal-hal yang lain ya guys. Kayaknya sih kita bakalan pake untuk buka toko-toko yang lain. Nah, disini dibilang unlock at stage 13. Nah, kita coba main dulu ya guys. By the way kan tadi kalian liat disini, kalian butuh semacam kayak tiket kupon gini ya guys. Nah, untuk nge-upgrade ini kupon kita bakalan termakan terus setiap kali kita nge-upgrade guys. Dan uang yang kita dapet akan semakin cepet. Nah, kita kalau gitu untuk dapetin vouchernya guys. Kita bisa main aja langsung supaya kita gak kelamaan. Kita langsung cobain aja puzzle yang level... Seberapa ini tadi? Ya guys, kita cobain aja oke guys. Ya, disini kita ada lollipop. Lollipop ini dia bakalan hilangin warna yang sesuai dengan warna yang dipilih ya guys. Nah, contohnya gue pilih kue warna kuning cheesecake kayaknya. Dan ya guys, dia bakalan langsung hilang. Dan ya guys, kalau seandainya kalian masih penasaran disini clear-nya itu berdasarkan apa, kalian bisa liat di atas itu disebelahnya Lolla ada 2 buah kue yang ada nomornya ya guys. Itu yang harus kalian habisin. Jadi di puzzle ini, kita harus menghilangkan kue sebanyak yang diminta sama Lolla guys. Oke guys, karena dia minta pink donut, gue mau coba dulu yang pink donut. Nah, pink donutnya hilang, tinggal 12. Sekarang kita ke yang masih ada yang bisa pink donut lagi. Oke, terus yang pink donut juga masih bisa lagi ya. Sekali lagi. Nah, sisa 6 lagi guys. Nah, ini juga harusnya bisa. Oke. Dan... Kok bingung ya? Karena yang cheesecake juga masih ada, kita pakai cheesecake dulu ya. Nah. Oke, cheesecake sudah terpenuhi dan donutnya sekaligus terpenuhi guys. Oke, clear. Stage are clear guys. Dia bakalan menghancurkan segala macam apa yang ada di layar. Ya, seperti itu. Stage clear. Awesome. Tap anywhere. Nah, disini kita bakalan dapet kupon guys. Semoga kita dapet yang lumayan banyak ya guys. Dapet berapa kita? Dapet berapa kita? 15 dong, 15 dong. Nah, 15. Coba. Nah, kita dapet tiket. Nah, disini akhirnya new shop unlocked ya guys. Pas banget nih. Berarti kita nonton di stage 13 ya. Nah, di shop ini kita juga bisa upgrade barang-barang lain ya. Misalnya kita bisa pakai uang kita untuk upgrade oven. Kita juga bisa upgrade kualitas coklat. Dan ya guys. Income per minute kita jadi nambah lagi. Kalau seandainya kita pengen ngambil duitnya dari yang udah ada di shopnya ya misalnya ya. Kita tinggal klik aja. Dan duitnya bakalan masuk ke bagian atas sini ya guys. Dan duit yang udah masuk itu bisa kita pakai buat upgrade-upgrade lagi guys. Ya, jadi kayak gitu untuk upgrade-upgraden dan segala macem ya. Jadi disini juga banyak toko yang bisa kita unlock di stage 40, di stage 90, di stage 50. Dan ya kayaknya untuk sementara itu doang sih ya guys. Kita bakal lanjut lagi main satu puzzle lagi ya guys. Kita harus menghilangkan 20 donat pink guys. Nah. Mapnya bakal berubah-ubah. Kalau seandainya kita lagi bingung kita bakalan dikasih tips. Dia bakalan berpendar-pendar gitu. Ya. Tapi gue gak mau nyelesain yang itu dulu. Gue gak mau ngeklik yang biru ini dulu. Karena gue mau nyelesain yang ini. Ini jelasnya sudah pink. Ada. Dan disini juga ada 4. Nice. Si Isa 13 lagi guys. Ini pertama kita turunin dulu ya. Nah. Oke. Kita dapet pinknya lagi. Sekarang kita bisa. Satuin lagi pinknya. Sisa 10. Ada 4. Nah. Kalau seandainya kita nyelesain 4 sekaligus ya. 4 dari 1 warna sekaligus. Kita bakalan dapet Kiko Brush namanya ya. Kalau kita klik Kiko Brush ini. Dia bakalan menghilangkan 1 baris full guys. Gak peduli warnanya apa. Terus. Karena sisa 6. Kita berarti ada tinggal 3 kali 2 lagi guys. Nah. Disini ada 1. Nah. Sisa 3. Dan yang sekarang yang di bawah tinggal gue geser ke bawah. Ini ya guys. Clear. Yeay. Buat kalian yang pengen santai. Atau pengen main sama adik kalian. Gitu. Itu bisa. Ini bisa banget dipake buat main bareng ya guys. Stage clear. Step anywhere. Ayo. Dapet apa kita sekarang? Dapet angka berapa kita sekarang? Dari vouchernya? Please. 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 Dapet yang banyak please. Dapet yang banyak. Dapet yang banyak. Dapet yang banyak. No. Jangan 10. Jangan 10. Ya. 10. Gak apa-apa lah guys. Gak apa-apa. Lumayan lah. Lebih banyak hal-hal yang bisa kita upgrade disini. Contohnya kita bisa. Contohnya kita bisa naikin lagi coklat disini. Disini juga ada stove. Lebih lengkap daripada toko kita yang sebelumnya. By the way ya. Disini kita bisa upgrade fryer dan topping. Tokonya beda sih ya. Sebenernya kalau dibandingin sama yang ini ya. Ini kayak. Yang ini kayaknya lebih jualan gorengan guys. Karena ada fryer ya. Atau mungkin toko donat kali ya. Ya kalau dilihat dari tokonya kayaknya. Toko donat. Dan ini kita masih gak tau toko apa. Apakah itu sosis. Kalau sosis harusnya gak jualan coklat sih. Tapi ya. Ya sudah lah. Oke guys. Ya kita disini masih belum bisa upgrade. Karena voucher kita juga sudah habis guys. Ya guys. Jadi gue bakalan ngingetin dulu buat kalian. Kalian yang pengen nyoba gamenya. Kalian bisa download ini di deskripsi. Linknya bakalan gue taruh di deskripsi. Dan kalau seandainya kalian pengen redeem. Kalian bisa pake kode gue. Yaitu laudavianyete. Yang bakalan ada juga di deskripsi. Kalian tinggal copy dan redeem. Nah guys. Disini cara redeemnya juga gampang banget. Kalian tinggal ke settings yang ada disini ya. Kalian tinggal tap settings. Lalu kalian pilih yang disini ada redeem. Disini kalian tinggal klik. Tinggal klik disini. Enter your code. Dan ketik kode yang akan gue taruh di deskripsi. Yaitu. Atau kalian bisa juga lihat di video ini ya. Yaitu laudavianyete. Kalian tinggal tap redeem. Kalian bakalan dapet gift special. Kalian bakalan dapet kalian gunakan sebagai arah-alatan untuk membantu kalian di in-game ya guys. Dan kalian juga bisa lihat disini. Di persembahkan laudavianyete. Eh udah tampaknya gue. Ya guys. Jadi kita untuk cara redeemnya. Jadi kalau seandainya masih punya pertanyaan. Kalian bisa komentar di bawah ya guys. Oke guys. Kalau seandainya kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga buat untuk like, share, dan subscribe. Dan ya guys. Gue juga mau ngigitin kalian. Jangan lupa untuk follow Facebook page dari MNC Games. Dan MNC Animasi. Oke guys. So ya guys. Thank you for watching. Happy gaming and bye-bye.